Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kisah Kehidupan Bagaimana kabar anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah SWT Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai anda Dan untuk kesempatan kali ini Kami akan berbagi Satu kisah nyata horror yang berjudul Cirik Barandang Inilah kisah mistis tentang ramuan belet super ampuh Yang berasal dari daerah Minangkabau Seorang gadis yang termakan ramuan ini Hanya dalam waktu 6 jam Dijamin langsung minta dinikahi oleh pemuda Yang semula dibencinya Apa rahasia ramuan ini? Sama seperti daerah-daerah lainnya di Indonesia Daerah Minangkabau Juga menyimpan berbagai macam ilmu gaib Salah satunya tentang keanekaragaman ilmu pelet Baik berupa jampi-jampi, mantra, atau berupa sarana mistis lainnya Salah satunya adalah serbuk yang diaduk dengan kopi atau teh manis Siapa saja tak peduli Pemuda atau gadis Jika termakan ramuan pelet ini Akan datang ke rumah orang yang memberikan ramuan tersebut padanya Begitu hebatnya serbuk gaib tersebut Sehingga korbannya akan menyerahkan dirinya sambil mengemis Memohon agar dapat diterima cintanya Bahkan seorang gadis Tak segan meminta agar segera dinikahi Ilmu pelet Dengan media berupa serbuk tersebut Di daerah asalnya Minangkabau Disebut sebagai cirik berandang Seorang gadis atau bujang Yang termakan ramuan cirik berandang ini Dijamin akan mabuk ke payang Siang hari teringat pada si pembuat ramuan Dan malam harinya akan tertawa dalam mimpi Bahkan pemuda atau gadis yang memberikan ramuan cirik berandang Datang dalam mimpi sebagai seorang putri raja Sang pangeran yang sangat mempesona Dalam mimpi itu Mereka bukan sekedar bercumbu atau bermesraan Tapi berhubungan intim Hingga mencapai orgasmus Biasanya ramuan cirik berandang dipergunakan seorang pemuda Jika cintanya ditolak mentah-mentah oleh gadis pujaannya Merasa dihina oleh seorang gadis sombong Bahkan bukan sekedar cinta ditolak Tapi si pemuda juga dicacimaki dengan kata-kata sangat menyakitkan hati Karena itu kemudian seorang pemuda datang ke rumah dukun yang mahir membuat ramuan cirik berandang Oleh sang dukun diberikan ramuan racikannya Agar ditaburkan dalam teh manis, kopi, jus Atau panganan berupa kue yang akan dimakannya Selakanya, jamuan pelet ini tidak hanya digunakan oleh para pemuda yang sakit hati Karena ditolak cintanya Dan dihina oleh si gadis pujaan Berdasarkan fakta, para laki-laki tua di ranah Minang Terutama berlangsung di zaman lampau Banyak juga yang meminta bantuan dukun Jika akan menambah istri berusia gadis belia Mereka menggunakan cirik berandang Untuk membuat si gadis mabuk kepayang Dengan ramuan cirik berandang ini Sang gadis yang semula benci dan menolak mentah-mentah lamaran laki-laki gaek Alias bandot tua itu Umumnya akan berubah menjadi tergila-gila Mengemis Dan minta dinikah Selakanya lagi Karena terbius oleh harta si bandot tua Kebanyakan orang tua gadis Justru bekerjasama untuk mengembati anak gadisnya Agar mau diperistri Meski berstatus sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat sekalipun Cirik berandang merupakan sarana pelet yang telah berusia sangat tua Bahkan mungkin sangat langka Kendati demikian Bukan berarti pemegang ramuan superampu ini sepenuhnya punah Diperkirakan ada orang-orang tua atau sepuh yang tinggal di pedesaan Minangkabau Yang masih menguasai petunjuk pembuatan ramuan pelet ini Sebagai bukti Beberapa waktu silam penulis mendapat kesaksian langsung dari satu keluarga Yang anak gadisnya sempat menjadi korban keganasan cirik berandang Kisah mistis ini dialami oleh seorang gadis cantik dan imut-imut Yang hingga kini masih tercatat sebagai mahasiswa Di salah satu universitas swasta di kota Padang Ayahnya memang penduduk asli dari ranah Minang Ketika lebaran Idul Fitri yang lalu Sekitar Januari 2006 Si gadis ikut mudik bersama kedua orang tuanya Yang kebetulan kampung halamannya terletak di sebuah desa pelosok di sumbar Tak dinyana gadis malang ini termakan ramuan cirik berandang Demi menjaga privasi keluarga dimaksud Penulis sengaja merahasiakan nama-nama pelaku dalam kisah ini Jika ada nama pelaku dalam kisah ini Sama dengan nama pembaca kisah mistis Dimanapun berada Maka itu hanya kebetulan saja Nah inilah kisah mistis lengkapnya Sudah 10 tahun Sabirin ayah bunga Tidak pernah mudik ke kampung halamannya Yang terletak di wilayah pelosok sumbar Karena rindu yang begitu menggumpal Lebaran tahun lalu Sabirin bersama seluruh anggota keluarganya pulang kampung Acara mudik itu membuat semua anggota keluarga Sabirin Begitu bersuka cita Namun tidak demikian dengan bunga Anak gadis Sabirin yang tengah tumbuh dewasa Bagi bunga Mudik bersama ayahnya merupakan pengalaman sangat tidak menyenangkan Mengapa? Diam-diam Bunga rupanya punya kesan tersendiri terhadap kampung Kelahiran ayahnya yang masih kolot Memegang petatah petiti leluhur itu Setidaknya Pengalaman 10 tahun lalu Ketika pulang kampung bersama ayah Masih terbayang dalam benak gadis kuning Langsat ini Di kampung ayahnya yang kolot itu Masih serba pantang Tidak boleh makan di depan pintu Duduk di atas kursi Sementara orang-orang tua di bawah Bahkan pantang bersenandung di malam hari Sebagai gadis yang hidup dan dibesarkan di alam yang telah modern Bunga tidak suka ditegur Dan diatur oleh pantangan-pantangan yang baginya omok kosong itu Ingat hal tersebut Bunga sepedanya malas ikutan mudik Dia lebih senang tinggal di rumah saja Tapi karena semuanya ikut Maka dia pun terpaksa ikut juga Dia tak berani tinggal sendirian di rumah orang tuanya yang besar itu Di kampung ayah kau tidak boleh berpakaian seperti di kota Bunga Belum-belum ibunya mengingatkan Bunga harus memakai baju kebaya dan memakai jilbab kan Bu Bunga balik bertanya sambil sedikit menjibir Ia dan kau harus berkata sopan santun Pada setiap orang yang bertemu denganmu Nasihat sang ibu lagi Ia Bunga mengerti Ingat Kau akan berkata sopan santun Dan minta dinikahi Ingat itu Bunga malah tertawa lucu Mendengar nasihat ibunya Kalau pemuda itu anak orang kaya Apa salahnya Bu Candanya sambil menahan tawa Sang ibu menarik nafas berat Ini serius Bunga Pokoknya ibu tidak ingin kau dipelet pemuda di sana Mengapa ibu begitu cemas sih Balas Bunga Kita akan hidup di alam modern Bu Ngapain sih kita harus percaya hal-hal semacam itu Ibu Bunga tidak menjawab Tapi hatinya sangat kesal melihat sikap putrinya yang cantik itu Sebagai ibu Dia merasa wajib untuk mencemaskan Bunga Karena anak gadisnya itu agak tomboy Maka jika digoda laki-laki Dan dia kurang berkenan Maka dia pasti akan membalasnya dengan sikap yang agak keterlaluan Sudah beberapa kali sang ibu mendengar Bunga membalas lelaki yang menggoda Atau berbuat kurang ajar padanya dengan makian Bahkan Bunga berani menampar wajah laki-laki yang usil menjahilinya Ibu tidak perlu mencemaskan Bunga Percayalah Bunga akan mengingat nasihat ibu Dan mengindahkan semua nasihat ibu Ujar Bunga seakan coba menenangkan perasaan ibunya Sang ibu pun menarik nafas lega Dia berharap Bunga memang akan mematuhi nasihatnya Hari sudah pukul 9 pagi Tapi Bunga masih bermalas-malasan di tempat tidur Udara dingin pegunungan membuatnya malas bangkit dari ranjang Padahal bagi warga kampung Bangun di pagi hari merupakan suatu keharusan Terlebih buat anak gadis seperti Bunga Masyarakat menganggap tabu anak gadis tidur hingga siang hari Sambil bermalas-malasan di tempat tidur Bunga mendengar neneknya menceracau Karena dia belum juga keluar dari dalam kamar Suara upik saudara sepukunya Yang berusaha membangunkan dirinya Tidak membuat bunga beranjak dari atas ranjang Bunga yang bandel itu Akhirnya bangun setelah sang nenek bersiap Menyeram tubuhnya dengan segayung air Sambil tertawa-tawa dan berteriak ampun Dia segera lari ke kamar mandi yang terletak di belakang rumah Hari itu memang hari minggu Hari pekan di kampung ayahnya Upik bermaksud mengajak Bunga pergi ke pasar Karena itulah Bunga mengenakan pakaian yang paling bagus Dengan baju kebaya panjang khas Minang Penampilan Bunga terlihat sangat feminin Berulang kali sang nenek memuji penampilan cucu kesayangannya ini Sementara itu Di rumah nenek Bunga ada Malin Anak angkat nenek Bunga Dia anak yatim piatu Usianya 5 tahun lebih tua dari usia Bunga Tanpa seorang pun tahu Rupanya sejak pandangan pertama Diam-diam Malin jatuh hati pada Bunga Suatu hari Persisnya minggu kedua Bunga berada di kampung ayahnya Terjadilah suatu peristiwa Harinya juga hari minggu Dan seperti minggu kemarin Upik juga berniat mengajak Bunga jalan-jalan ke pekan Karena hari sudah siang dan Bunga seperti biasa belum bangun Tanpa menaruh curiga nenek Bunga menyuruh Malin untuk membangunkan cucu kesayangannya itu Tentu saja perasaan Malin sangat tirang mendapat tugas ini Bunga bangun hari sudah siang Malin mengingatkan sambil menggedor untuk kamar tidur Bunga yang terkunci dari dalam Samar-samar Bunga mendengar suara Malin Namun dia hanya menggeliat Hatinya kesal karena tidurnya yang polas diusik oleh Malin Bunga Upik menunggumu di ruang kamu Kali ini suara makin agak keras Dan gedoran di pintu kamar juga semakin keras Iya aku bangun Teriak Bunga kesal Lekasan Upik sudah sedari tadi menunggumu Suara Malin semakin meninggi Binatang kamu Dengar tidak sih Aku akan segera bangun Emosi Bunga jadi meledak Bergegas diam membuka pintu kamar tidurnya Lin Kalau bangunkan orang pakai otak ya Bentaknya di hadapan Malin Pemuda dusun itu tertekun sejenak Wajahnya merah padam Hatinya terasanya lekit Sebab gadis yang diam-diam dikaguminya Menyebut dirinya sebagai binatang Dan tak punya otak Dua kata-kata itu rasanya begitu menyakitkan Malin menatap wajah Bunga dengan perasaan sakit hati Apa lihat-lihat Bentak Bunga lagi tidak senang dipelototi Malin seperti itu Malin terdiam Tapi tatapannya semakin nanar Bunga rupanya semakin kesal Sehingga secara refleks Tangan kanannya menampar wajah anak muda itu Malin terdongak menerima tamparan Bunga Yang kebetulan adalah gadis pemilik ban hitam Bukannya menyesali Bunga yang tomboy malah merasa puas hatinya Dia tak sadar Emosinya ini telah membuatnya lupa pada nasihat ibunya Agar jangan membuat kasar pada pemuda kampung ayahnya Tanpa dinyana Perasaan sakit hati Malin pada Bunga menjadi lengkap sudah Seumur hidupnya baru pertama kali ini dia dihina dan dicacimaki seorang gadis cantik Lebih menyakitkan lagi hal itu dilakukan oleh gadis yang diam-diam sangat dia cintai dan kagumi Betapa hancur hati Malin Seperti diiris-iris sembilu Dan seperti kaca terhempas di batu Pecah berkeping-keping Tanpa harapan untuk merangkainya kembali Kejadian pagi itu Sepanjang hari terus saja muncul dalam pikirannya Malin benar-benar merasa sangat terhina Karena disamakan dengan binatang yang tidak punya otak Dan tamparan itu sungguh begitu menyakitkan Bukan wajahnya Tapi hatinya yang tergalam Ya Hati yang penuh cinta dan kekaguman itu Berubah penuh dengan kebencian Tiba-tiba muncul dalam hati Malin Niat untuk membalas perlakuan Bunga Aku akan membuatnya berteguk lutut Dan mengemis cinta padaku Bisik hati Malin Malam harinya Selesai sholat ishak di masjid Malin mendatangi rumah Datuk Maruhun Sang Datuk adalah dukun kampung Pemilik ilmu pelet ciri Barandang Usianya sudah mencapai 75 tahun Kendati demikian Jangan heran jika dia masih mempunyai istri Yang sebaya dengan usia cucunya Yakni 25 tahun Hal ini terjadi tentu saja berkat kehebatan ilmu pelet yang dimilikinya Di hadapan Datuk Maruhun Malin berterus terang menceritakan perlakuan kasar bunga pada dirinya Sang Datuk merasa sangat kasihan pada Malin Dia menyangkupi akan membantu Malin Untuk membalaskan sakit hatinya Ini ramuan ciri Barandang Ingat Bubuk ini harus kau taburkan dalam gelas minumannya Pesan Datuk Maruhun Ketika memberikan bungkusan berupa kain putih kecil Di dalam bungkusan kain itu Tentu saja terdapat serbuk yang telah dibacakan Jampi-jampi ramuan ciri Barandang Terima kasih Datuk Ini untuk sekedar membeli gula Malin memberikan uang 30 ribu rupiah Pada Datuk Maruhun Laki-laki gaik itu menerimanya dengan senyum Singkat cerita Kesempatan menaburkan ramuan pelet ciri Barandang Diperoleh Malin pada hari ketiga Setelah dia menerima ramuan sakti tersebut Dari tangan Datuk Maruhun Ketika itu bunga sedang membuat jus albukat dalam gelas Dan tanpa dinyana Tiba-tiba sang nenek memanggilnya Tanpa rasa curiga Bunga meninggalkan begitu saja jus buahnya di atas meja Kesempatan ini segera digunakan oleh Malin Setelah merasa aman Dia menaburkan serbuk ciri Barandang dalam gelas minuman itu Setelah selesai mengerjakannya Malin pun segera pergi Setelah menaburkan ramuan ciri Barandang Malin sengaja tidak pulang ke rumah orang tua angkatnya Keluarga nenek bunga sibuk mencarinya Tapi tidak tahu di mana Malin berada Rupanya reaksi pelet ciri Barandang sangat cepat sekali Hanya dalam tempo 6 jam Bunga menjadi tidak sadarkan diri Aneh Dia menyebut-nyebut nama Malin Bahkan tanpa sadar menyatakan perasaan cintanya Perasaan rindu ingin bertemu Malin Tidak dapat ditahannya lagi Dengan merengek-rengek Bunga meminta Sabirin ayahnya Agar mencari Malin Sabirin merasa agak bingung Sementara Bunga terus meminta Agar ayahnya segera mencari Malin Tapi di mana Malin harus dicari Anak itu seperti hilang di telan bumi Sementara itu Tidak malam tidak siang Bunga terus bermimpi bersetubuh dengan Malin Bunga benar-benar merasa sangat tersiksa oleh rindunya Hampir sepanjang hari dia menyebut-nyebut nama Malin Bahkan saat matanya terpejam Tak jarang dia merintih-rintih Seperti orang yang tengah kenikmatan dalam olah seks Sementara itu juga Mulutnya tak henti menyebut-nyebut nama Malin Dengan suara mendesah penuh gairah Sabirin, ibu Bunga dan neneknya Akhirnya sadar sesuatu yang gaib telah terjadi pada diri Bunga Atas saran nenek Bunga Sabirin akhirnya mendatangi rumah Datuk Maruhun Di hadapan sang Datuk Sabirin menceritakan keadaan anak gadis yang rupanya telah menjadi korban pelet Dari pemuda bernama Malin Anak gadismu termakan ramuan ciriq barandang Kata Datuk Maruhun memberikan penjelasan Siapa yang memberikannya Datuk? Tanya Sabirin Siapa lagi kalau bukan pemuda yang disebut-sebut namanya oleh anak gadismu itu Jadi Malin yang melakukannya? Datuk Maruhun mengangguk Benar Dia datang padaku dan ku berikan ramuan itu Dia sakit hati karena anak gadismu telah berbuat keterlaluan padanya Jelas Datuk Maruhun Dia lalu menceritakan bagaimana perlakuan Bunga terhadap Malin Sabirin terjenung beberapa saat lamanya Dia menyesali perbuatan Bunga yang telah melanggar adat kesopanan itu Maafkan anak gadis saya Datuk Saya minta dengan sangat agar Datuk sudi menyembuhkannya Pintas Sabirin setengah menghibah Baiklah Ini serbuk penawarnya Kata Datuk Maruhun Setelah dibacakan mantra serbuk penawar itu Diberikan pada Sabirin Terima kasih Datuk Ujar Sabirin menyelami Datuk Maruhun Dengan menyelipkan uang 100 ribu Datuk Maruhun menerimanya dengan tersenyum gembira Beberapa saat setelah meminum serbuk penawar Bunga kembali pada keadaan semula Dia tidak lagi menyebut-nyebut nama Malin Bahkan dia sangat membencinya setelah mati Sabirin dan seluruh keluarga nenek Bunga berusaha mencari Malin Tapi Malin sudah pergi jauh Malin bersumpah tidak akan menginjak rumah nenek Bunga lagi Demikianlah kisah mistis tentang kehebatan ramuan pelet jirik barandang Kampuan media pelet ini sangat sulit ditandangi Sayangnya tak mudah mencari informasi mengenai orang tua yang masih memiliki resep ramuan leluhur yang sangat langka ini Sosok seperti Datuk Maruhun seperti pada kisah ini termasuk manusia sangat langka dan sulit ditemukan Tidak diperoleh informasi dari bahan apa saja Jika sebenarnya ramuan jirik barandang ini dibuat Namun diperoleh sedikit petunjuk Bahwa salah satu bahannya adalah maaf Kujung kotoran manusia Dalam hal ini Si pembuat jirik barandang tersebut Semoga ulasan mengenai jirik barandang ini Dapat menambah wawasan kita Tentang ilmu-ilmu gaib yang berkebaran di sekitar kita Terutama hal ini penting diketahui oleh kaum hawa Agar senantiasa berhati-hati dalam bersikap Terutama ketika mereka berada di suatu tempat Atau wilayah yang masih kuat memegang tradisi nenek moyang Ingat pepatah Dimana bumi dibijak Disitu langit dicunjung Demikian Sobat Kisah Kehidupan Jangan lupa tinggalkan komentar Anda Like dan share video ini Subscribe channel Kisah Kehidupan Dan kembali nantikan kisah-kisah nyata misteri terbaru dari kami selanjutnya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!